Salah satu terdakwa yang kini sudah bebas dari penjara dalam kasus pembunuhan Eki dan Pina, yaitu Saka Tatal, mengaku dirinya saat malam peristiwa itu terjadi sedang berada di rumah. Sementara itu, Saka menyebutkan bahwa dirinya pun sama sekali tidak mengenal kedua korban, yaitu Eki dan Pina. Sebelum ditangkap pihak kepolisian, Saka menyebutkan bahwa dirinya disuruh paman mengisi bensin moternya. Tanpa penjelasan apapun, Saka langsung ditangkap dan dibawa ke Polres Cerebon Kota. Saat berada di Polres Cerebon Kota, Saka menyebutkan bahwa pihak kepolisian melakukan aksi kekerasan terhadap dirinya. Karena aksi kekerasan tersebut, akhirnya Saka terpaksa mengakui bahwa Saka teribat dalam kasus pembunuhan tersebut. Mewakili dua terdakwa pada saat itu, yaitu yang untuk persidangan yang dewasa adalah Sudirman ya. Karena persidangan untuk anak yang di bawah umur, Saka Tatal itu terpisah dan itu sudah lakukan terlebih dahulu dengan ponis 8 tahun manjaran ya. Dan Ibu Wit dan Ibu Sidi adalah kuasa hukum daripada Ripal Dina Sikila. Begini, demi Tuhan, demi Allah, kami akan jelaskan apa adanya. Tidak dikurangkan diri lebihkan. Dan ini, statement ini untuk mengeliminir narasi-narasi yang berkembang di luar. Termasuk juga statement yang mungkin para pakar, para mungkin ahli kan, yang tidak mengetahui secara persis perjalanan kasus ini dari awal hingga disidangkan di pengadilan. Supaya nanti dengan adanya pemberitaan ini, baru mulai ya mencoba ya melihat realnya seperti apis kasusnya. Nah, kami dari Kampung Pendelur, di bawah pimpinan saya, Dr. Jogin Enggolan, menerima kuasa dari 5 keluarga yang tidak mampu. Dan mereka adalah pekerja kasar dan pekerjaan yang mana tersangka-tersangka ini sudah dilimpahkan ke Polda Jabar. Latar belakang pelimpahannya itu tentu nanti ada historisnya. Setelah kami menerima kuasa daripada orang tua, lalu kami menghubungi Polda Jabar sebagai bentuk daripada Pertanggung jawab kami sebagai kuasa. Dan kami diterima dengan baik. Welcome lah Polda Jabar. Dan Polda Jabar tidak menutupi. Satu fakta pun kirim kami di sana, artinya tidak pernah menghalang-halang kami apabila bertemu dengan tersangka. Khususnya saya. Termasuk juga keliaran ibu titik maupun buit di Polda Jabar. Dan kami lihat secara faktual bahwa apa yang tergambar di dalam foto ini yang sudah berendah di media dengan wajah yang babak pelur katakanlah penuh dengan luka-luka Nah, realitanya seperti itu di Polda Jabar walaupun sudah ada mulai penyembuhan. Kami menerima kuasa itu di awal Januari. Sementara peristiwanya itu adalah di bulan aku. Artinya sekian bulan setelah dilakukan satu proses. Nah, tentu nanti ini ada alasannya. Pengacara dari lima tersangka dalam kasus pembunuhan Fina dan Eki, Jogi Nainggolan, mengungkapkan adanya fakta baru yang mengejutkan. Menurut Jogi, salah satu tersangka, Rifaldi Aditya Wardana alias Ucil Bin Asep Kusnadi, diduga tidak ada kaitannya dengan kasus pembunuhan tersebut. Lalu, kami tanya kepada klien kami yang lima, kenal gak dengan rivalian Ucil? Tidak kenal. Hal lucu, ya. Klien kami disatukan dengan orang lain, ya. Ditarik perkara yang disini, padahal dia udah tersendiri kasusnya dalam undang-undang darurat, dalam perkara yang sama. Padahal tidak kenal. Terus, 340 lagi. Terus, kliennya daripada Ibu Titin, yang namanya Sudirman, ya. Di dalam persidangan itu, ditanya semakin, kenal gak dengan dia? Enggak kenal. Ditanya Rifaldi, kenal gak dengan mereka? Tidak kenal. Nah, tapi yang berkembang di dalam media, atau narisi narisan daripada para pengamat, ya, bahwa klien kami itu kenal dengan DPO, yang ini-ini gak kenal. Karena beda. Beda geng. Gengnya klien kami itu geng, apa, buruk-buruk bangunan. Sementara mereka kan mungkin geng-geng apalah, motor dan sebagainya. Nah, bambu, dijadikan sebagai warang bukti. Bambu itu, saya yakin, gak ada hubungannya. Karena utuh. Tidak pecah. Jadi kalau katakanlah di dalam rekonstruksi itu, seolah-olah bambu itu dipakai, butuh-butuh, mungkin ngomong kosong, bergantian. Terus, lalu ada batu, kan? Batu, kalau namanya dipakai untuk mugul kepala orang, ya, pasti ada darah. Ada darah, retak. Ucil ini, klien dari Bu Iwit, sebenarnya terjerat kasus undang-undang darurat tentang senjata tajam, tapi dia kemudian digeser menjadi salah satu terdakwa dalam kasus Vina. Jogi menjelaskan, bahwa kasus yang berbeda telah ditarik ke dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki, sehingga membuat samurai milik Ucil digunakan sebagai barang bukti yang disebut digunakan untuk menusuk korban. Lebih lanjut, Jogi mengungkapkan, bahwa selama proses persidangan, tim kuasa hukum sering mengalami intimidasi dan ancaman. Ancamannya itu yang pokoknya ya, kami jangan mau hadir dalam persidangan. Ada kelompok-kelompok tertentu yang tahu, kami tidak tahu siapa yang menggerakkan. Sampai setiap saya dari Bandung aja, agar mobil saya jangan disimpan di pinggir jalan. Itu, itu ya, sampai kami menyimpan mobil itu di dalam arena apa? Pengadilan. Melalui kisah ini, Saka berharap dapat memulihkan nama baiknya. Sekadar diketahui, Saka menjadi salah satu dari delapan orang yang ditangkap dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan Vina dan pacarnya Eki tahun 2016 lalu. Saat peristiwa itu terjadi, Saka satu-satunya tersangka yang masih berusia di bawah umur. Sehingga, saat itu Saka difonis delapan tahun penjara. Namun, karena mendapatkan remisi dan keringanan lainnya, Saka hanya menjalani hukuman sekira empat tahun. Kamu ditahan selama delapan tahun, betul Saka? Saya ditahan, putusannya delapan tahun. Saya ditahan empat tahun kurang. Karena ada remisi. Anda ditahan empat tahun kurang ya, karena ada remisi. Baik, saya langsung tanya saja kepada Anda, Saka, saat ini pihak kepolisian terus memburu ketiga DPO dari kasus meninggalnya Vina dan Eki. Saka, apakah kamu pernah mendengar nama Andi, Dhani, dan Pegi atau Perong? Nah, permasalahannya saya juga nggak tahu pas saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu, malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Anda sendiri tidak tahu soal kejadian ini? Fakta persidangan ini, karena sejak awal, seperti teman-teman ketahui, teman-teman yang tidak tahu, dari awal sidang ini sudah tertutup, baik di sidang anak maupun sidang dewasa. 2017 yang lalu, saya pernah menyatakan kalau ini, para terdakwa yang ada di dalam sini, bukan pelaku pembuluhan. Saya ingat betul, berulang kali saya katakan itu, saya ingat betul ketika ponis seumur hidup disampaikan, saya kecewa, karena apa? Faktanya, dalam tuntutan, korban meninggal karena tusukan di dada, di dan perut, tetapi dari hasil vicu maupun etopsi, tidak ada luka akibat tusukan benda tajam. Itu fakta pertama. Fakta kedua, pakaian yang dikenakan korban, yang dijembreng di persidangan, itu masih utuh ya Pak ya? Ya, jodoh. komunikasikan kembali, Bapak Jodin melihat masih utuh? Bapak masih utuh yang ada di rumah sidang, Ibu masih utuh melihatnya? Masih utuh, masih utuh. Jadi kami semua melihat baju yang dijembreng di persidangan, dan saat dilakukan otopsi, kan baju itu sudah dikubur, diangkat kembali, itu masih utuh. Tidak ada pekas, borong, terus tusukan, samurai, yang disebut di dalam tuntutan, samurai pendek, dan samurai panjang. Eki atau Vina Bu? Atas nama Eki? Atas nama Eki. Karena dituntutan, yang bisa berpakai selurit itu Eki. Jadi itu, kenapa kami semua punya keyakinan, bukan, terdakwa yang ada di dalam, bukan pelakunya. Ada kesalahan atau bagaimana? Kalau kami yakin bukan pelakunya, silahkan dianalogikan sendiri, disimpulkan sendiri. Dari tuntutan dan hasil visum saja, sudah sangat jauh berbeda. Fakta terbaru kasus Vina terungkap, tidak tahu ini fakta beneran, atau fakta yang dibuat-buat ya guys. Mari kita bahas. Fakta yang pertama, beredar fotonya Linda, sahabatnya Vina, yang kesurupan bersama Eki, si pelaku utama, diduga mereka berdua telah menikah. Guys, dan ini dipost oleh akunnya, opositian, dimana akun tersebut, kalau misalkan udah ngepost itu, 90% itu nyata. Guys, kalau hal tersebut benar adanya, berarti kunci dari segala kunci adalah di Linda. Bener-bener ya, kasus Vina ini tuh bener-bener bikin, ngebuat orang bingung gitu. Kayak ini yang mana ya, fakta yang benar. Dan gue penasaran banget nih, apakah Linda adalah salah satu otak perencanaan pembunuhan Vina. Kita tunggu kelanjutan kasusnya ya guys. Fakta yang kedua, munculnya wawancara salah satu pelaku, yaitu Saka, yang sudah keluar dari tahun 2020, bulan April kemarin, dan dia menyatakan, kalau dia adalah salah satu korban, salah tangkap, guys. Apa ini? Jadi beberapa hari yang lalu, muncul salah satu kuasa hukum dari lima pelaku yang menyatakan, kalau kliennya itu adalah salah satu korban salah tangkap di polisi Cirebon, guys. Cirebon lagi, Cirebon lagi nih. Barulah muncul wawancara Saka, yang dia menyatakan, bahwa dia tuh tidak kenal sama Egi, tapi netizen menangkap kejanggalan-kejanggalan yang terjadi. Kuasa hukum menyatakan, pada malam itu si Saka ada di warung siapa gitu. Tapi si Saka menyatakan, kalau malam itu dia ada di rumah omnya. Terus yang benar yang mana, Pak, tolong itu. Kalau misalkan bohong, di briefnya yang benar, Pak. Namun netizen di negara Konoha ini mengambil kesimpulan, kan netizen kita kan pintu-pintu ya, mencari kasus-kasus seperti ini ya, kan melihat raut-raut wajah itu sangat pintar gitu. Mereka menyimpulkan, dan gue pun menyimpulkan, bahwa hal tersebut hanya dijadikan alibi, agar si Egi ini tidak terungkap, jadi kesannya tuh, mereka semua ini tidak kenal sama sekali dengan Egi guys. Tapi kalau misalkan memang benar gitu, itu salah tangkap gitu kan, pengakuan si kuasa hukumnya, dia benar-benar mempertaruhkan nama baik pengadilan loh, maksudnya pengadilan dan circle-nya itu ya, karena salah tangkap cuy, karena setau gue kalau misalkan salah tangkap, dia harus bayar denda ke si korbannya, eh ke pelakunya gitu. Ayo netizen, jangan berhenti nge-up kasusnya Vina ini, sampai si Linda speak up, di depan pipi ya kan, sampai si Egi ketangkep, ya walaupun kalau misalkan udah ketangkep juga nggak tahu ya, dihukum apa enggak ya, gitu kan. Cuma ada... Jogi juga menambahkan, bahwa ancaman yang diterima tim kuasa hukum datang dari kelompok geng motor yang tidak diketahui identitasnya. Pernyataan sama juga disampaikan pengacara yang bersangkutan, Wiwit Widianingsi. Wiwit membeberkan kasus yang sebenarnya menimpa kliennya. Klien kami sudah ditahan sejak 30 Agustus 2016 di Polres dengan perkara pasal 351 dan 335 KUH pidana serta Undang-Undang Darurat mengenai senjata tajam. Peristiwanya terjadi di depan sebuah mal di Jalan Tentara Pelajar, Kota Cirebon, kata Wiwit. Menurut Wiwit, saat itu Rivaldi secara kebetulan ditempatkan dalam satu sel bersama tujuh pelaku kasus Vina dan Eki. Klien saya ini dimasukkan ke dalam satu sel dengan tujuh pelaku kasus Vina dan Eki, sehingga dianggap ikut sama-sama rombongan. Padahal, satupun klien saya tidak kenal dengan ketujuh pelaku, ujarnya. Dalam proses hukum, Rivaldi disebut dengan nama Andika, yang menurut Wiwit adalah kesalahan besar. Waktu di BAP pun, klien saya ini tidak pernah menandatangani BAP-nya. Ketika di persidangan, Rivaldi ditanya apakah itu tanda tangannya, klien saya bilang bukan. Tapi tetap di proses, seolah-olah Rivaldi ini pelaku yang bersama-sama dengan ketujuh pelaku kasus Vina dan Eki, ucapnya. Wiwit menambahkan, bahwa pada saat kejadian tanggal 27 Agustus 2016, Rivaldi memiliki alibi yang kuat. Rivaldi ada di rumah temannya karena temannya ulang tahun. Dia ingat persis, dijemput di rumahnya pukul 16 WIB dan acara berlangsung sampai pagi sambil nonton bola bareng, jelas dia. Meskipun demikian, alibi tersebut tidak dianggap sebagai materi yang meringankan di pengadilan. Kami mengajukan saksi yang meringankan, namun tidak dianggap. Kami pun sampai banding hak asasi tapi tidak ada hasilnya, katanya. Kejanggalan kasus pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu terus muncul ke permukaan. Saka Tatal, 23 tahun, yang sejak tahun 2020 lalu dinyatakan bebas dari penjara, mengungkapkan kisahnya kepada media mengenai kasus pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina dan pacarnya, Eki, tahun 2016 lalu. Dalam wawancara di rumahnya yang berlokasi sekitar SMPN 11 Cirebon, Saka menceritakan pengalaman pahitnya. Kronologi saya kurang paham soal kasus Vina dan Eki, karena saya tidak ada di tempat waktu itu. Saya ada di rumah lagi sama kakak saya dan paman saya dan teman-teman. Saya gak kenal sama Eki dan Vina, ujarnya, Sabtu, 18 Mei 2024. Ia menyampaikan bahwa sebelum ditangkap, ia sedang diperintahkan untuk membeli bensin oleh sang paman. Jadi ceritanya, waktu itu sebelum ditangkap saya disuruh sama paman untuk beli bensin bareng sama adiknya paman. Setelah isi bensin, saya niat nganterin motor paman itu. Pas baru nyampe, sudah ada polisi, ucapnya. Menurutnya, ia menjadi korban penangkapan tanpa alasan jelas. Saya sudah jelasin, saya waktu itu cuma nganterin motor, ke paman, eh ikut ke tangket juga, tanpa penyebab apapun, tanpa penjelasan apapun, langsung di bawah, jelas dia, dengan nada getir. Di kantor Polres, Saka mengaku mengalami peniksaan yang memaksanya untuk mengakui perbuatan yang tidak ia lakukan. Setelah bebas, Saka mengetahui adanya 3 DPO, daftar pencarian orang, dalam kasus ini. Saka juga menegaskan, bahwa ia bukan anggota geng motor dan tidak memiliki motor sama sekali. Saya itu intinya gak ikutan geng motor, saya gak punya motor sama sekali, ucap pemuda 15 tahun kala kejadian itu. Hei, hei, hei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetemu lagi dengan gue, Bang Apik. Kita sedang berada di Cirebon, Jawa Barat. Masih ada di Cirebon, teman-teman. Tapi ini lokasinya mungkin kalian pernah tahu atau pernah kenal untuk warga Cirebonnya. Dimana lokasi ini pernah ada seorang wanita yang digilir, teman-teman. Sama 11 orang, yaitu namanya Vina, ceweknya, cowoknya itu namanya Eki, kalau gak salah dengu. Dan lokasi TKP-nya itu di sini, teman-teman. Di sebelah sana mungkin gue gak bisa ke situ, takutnya ada ular. Dan ini jalan ke belakang samanya. Oke, nanti kita bakal melakukan eksplorasi di jam 11 malam. Membuktikan fakta atau mitosnya bahwa arwah si Vina itu masih suka gangguin warga atau gimana gitu ya. Tuh, ini TKP-nya nih, lokasi TKP-nya di sini, teman-teman. Oke, jangan kemana-mana. Yang baru hadir di rumahnya Bang Apit, jangan lupa di follow-follow. Keberadaan tiga buronan, kasus pembunuhan dua sejoli, Vina dan Eki, masih menjadi teka-teki. Meski identitas mereka telah diketahui, namun hingga kini kepolisian belum dapat meringkus ketiga DPO yang salah satunya diduga sebagai otak pembunuhan tersebut. Dari rilis yang dikeluarkan polisi terkait ciri-ciri dan alamat para pelaku yang bertempat tinggal di Desa Banjarwangunan, Kecamatan Mandu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, tak satu pun warga yang sesuai. Puluhan orang yang bernama sama dengan ketiga tersangka telah diperiksa, namun hasilnya masih nihil. Faktor tak detailnya alamat serta tak ada foto para tersangka yang dikeluarkan pihak kepolisian menjadi salah satu kendala dalam proses penangkapan. Projek langsung lapangan dan hasilnya nol juga, enggak ada. Artinya kursi itu bersama langsung dari pihak Polda, Polres atau mana? Dari kepolisiannya itu melalui Pak Binka. Informasi yang diposting di Polda juga kan sangat minim dan terbentuk. Minim, betul. Enggak ada alamat yang pasti. Setelah viralnya kasus Pina, fakta-fakta baru mulai terungkap. Yang pertama, ternyata ayahnya Eki yang menjadi korban bersama Pina itu adalah seorang polisi. Ayahnya seorang polisi saja 8 tahun tidak terungkap. Maka jangan salahkan masyarakat ketika masyarakat bertanya-tanya, apa jangan-jangan si pelaku ini ayahnya pangkatnya lebih tinggi daripada ayahnya Eki sebagai korban. Kemudian yang kedua, pengacara narapidana yang tertuduh itu sekarang mulai berbicara. Bahwasannya mereka ini adalah korban rekayasa. Maka jangan salahkan masyarakat ketika mereka bertanya, apa jangan-jangan ini kasus dipaksakan. Nyari tersangkanya itu asal comot saja. Maka kalau sudah begini ceritanya, kepada siapa lagi? Masyarakat mempercayakan hukumnya, gitu loh. Maka jangan salahkan masyarakat. Kalau sekarang masyarakat lebih percaya kepada panglima hukum sesungguhnya, yaitu siapa? Netizen Indonesia. Maka dengan ini saya panggil kalian, panglima netizen, panglima hukum netizen Indonesia, kawal terus kasus ini.